Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Usai melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan klarifikasi terhadap Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung siang ini. Selengkapnya kita bergabung dengan Liz Pratiwi dari Mapolda Metro Jaya Jakarta. Selamat siang, Liz. Apakah Wakil Gubernur DKI Jakarta sudah tiba dalam pemeriksaan hari ini? Selamat siang, Naila. Saat ini Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria baru saja tiba di Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan yang diagendakan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat ini. Wagup nantinya dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan dan klarifikasi terkait dengan adanya kerumunan dan sekarang kita akan dengar bagaimana pernyataan dari Wakil Gubernur yang baru saja tiba. Ya jadi hari ini saya akan hadir ya hari ini jam Senin tanggal berapa sekarang? 23 November 2020 jam 11.00 akan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait klarifikasi masalah di Petamburan. Saya akan memberikan keterangan fakta dan data apa adanya sejauh yang saya ketahui sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketentuan yang ada. Jadi tidak ada yang saya tambahkan dan juga tidak ada yang saya kurangi. Mudah-mudahan keterangan saya bisa memberi manfaat, memberikan kejelasan sehingga terang-beneran apa yang diharapkan semua pihak secara adil, secara proporsional. Sudah ada berkas yang disiapkan? Ya berkas yang disiapkan ya biasanya peraturan saja, pergub dan lain-lain, kegub dan sebagainya ya. Peraturan perundang-undang sudah ada, staf sudah bawa, berkas-berkas yang diminta. Apa klarifikasi ini hanya untuk di Petamburan atau di Tebet juga? Ya, yang di ini undangannya Petamburan, ya nanti kita akan memberikan. Apapun nanti yang ditanya, apapun, mau yang di mana, kapanpun kita akan memberikan keterangan. Prinsipnya saya sebagai warga negara harus memenuhi tugas dan kewajiban saya di antaranya memenuhi undangan klarifikasi atau undangan lainnya. Yang terkait penolakan, penolakan serat dan revitas dari warga, kayak gitu kan ada peraturan daerah nomor 2 tahun 2020, itu bagaimana Pak Jurul? Dengan SWEP, memang ada ketentuan di Perda, tidak boleh menolak ya, termasuk di Vaksin juga tidak boleh, itu ada aturan dendanya maksimal sampai 5 juta, bahkan kalau ada tindakan kekerasan bisa sampai 7 juta ya. Nanti kita akan terus dari pihak kami, Pemprov, Dinkes, akan terus berupaya agar seluruh masyarakat yang ada dalam kerumunan, yang berpotensi, ada gejala dan sebagainya, terpapar virus corona, kita minta agar melakukan tes web. Tes web bisa dilakukan oleh siapa saja, oleh pihak kami bisa, kami siap membantu puskesmas, rumah sakit, daerah, kemudian juga bisa dibantu pihak lain seperti Polda, Kodam ingin membantu, tentu kami terima kasih, dan juga organisasi lainnya boleh membantu atau dilakukan secara swadaya, mandiri oleh organisasi ORMAS atau pihak-pihak tertentu boleh saja. Yang penting, lakukan SWEP untuk memastikan keamanan, keselamatan dirinya, keluarganya, lingkungannya, dan kita semua. Jadi kita minta semuanya patuh dan tatu. Saat ini kan sudah ada 80 yang positif, Pak, dari kerumunan? Ya, semua yang positif akan dilakukan kontak tracing dan treatment. Ya, prinsipnya kita minta bahwa masyarakat untuk lebih disiplin, patuh, dan taat. Cukup ya? Ya, nanti diatur, ada nanti, ada ketentuannya. Nanti akan ada pihak dari Dinkas, Satpol PP yang mengatur penerapan daripada Perda, ya. Jauh ini belum ya, Pak? Makasih ya, Pak. Dan berikut adalah pernyataan dari Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria. Selain Riza Patria, saat ini petugas juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap PLT Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan adanya kerumunan dan juga dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam acara yang dihadiri oleh Pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab di kawasan Petamburan pada awal November lalu. Sementara itu juga sebelumnya Riza sempat dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan pada minggu lalu, tepatnya hari Kamis 19 November 2020, namun berhalangan hadir dan baru saja memenuhi panggilan tersebut pada hari ini. Selain Ahmad Riza Patria, petugas juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak, diantaranya adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa 17 November 2020 selama 9 jam dengan dicecar 33 pertanyaan. Selain itu juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga sudah melakukan klarifikasi di Mabes Polri Jakarta untuk melakukan atau meminta atau diberikan keterangan terkait dengan kerumunan yang terjadi di kawasan Megamendung, puncak Jawa Barat. Liz Pratwi, terima kasih atas informasi Anda.